Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan step bagaimana cara mengatasi ATM BCA terblokir tanpa datang ke bank. Oke jadi buat teman-teman ya mungkin kalian sekarang baru saja melakukan transaksi menggunakan mobile banking BCA ataupun melalui ATM dengan salah menginput misalnya dari pin rekening sampai 3 kali ataupun aktivitas yang lainnya sampai ATM kalian terblokir dari mbanking ataupun dari kartu debit untuk caranya sama ya. Di sini untuk caranya terlebih dahulu kalian bisa unduh aplikasi Halo BCA ya melalui Google Playstore silahkan kalian bisa unduh terlebih dahulu Halo BCA nya. Oke di sini kita sudah masuk ke dalam akun dari Halo BCA selanjutnya tinggal pilih saja ke menu call di sebelah kiri ke menu call. Kemudian di sini call nya informasi dari perbankan, kartu kredit, kredit konsumen, BCA Finan, kemudian BCA Multi Finan, BCA Asuransi, BCA Live ya. Oke di sini bisa pilih saja langsung ke menu perbankan di sebelah kiri atas. Kemudian Halo BCA mengambil gambar dan video kita klik izinkan, kita izinkan terlebih dahulu, izinkan juga dan izinkan panggilan telepon. Oke kita klik ya Halo BCA Anda yakini menghubungi layanan perbankan kita klik ya. Oke kita adilkan ke halaman seperti ini, isikan lu speaker ya. Layanan kami, suara dan percakapan dengan Bapak Ibu akan kami rekam. Selamat siang, Halo BCA saya nombor ini siapa saya bicara. Halo selamat siang kak, saya Fikri, mau nanya. Informasi apa yang bisa saya bantu ya? Kartu ATM keblokir itu karena masukin pin salah tiga kali bisa gak ya kak kalau di ini. Setelah disaingkan atas kendaraan yang terjadi, namun Bapak tidak perlu khawatir akan saya bantu untuk proses selanjutnya. Ya terima kasih. Untuk nomor rekening atau nomor kartu ATM boleh dibantu sampaikan? Nomor kartu, nomor rekeningnya 0-147. Ya. Ya. Soalnya tadi transaksi gagal terus. Kena salah pin ya Pak Fikri. Iya. Nih Pak Fikri, saya dibantu verifikasi data terlebih dahulu. Boleh dibantu sampaikan untuk nama Ibu kandungnya Pak Fikri. Nama Ibu kandungnya. Boleh dibantu sampaikan nomor handphone yang terdaftar di BCA? 07. Boleh dibantu sampaikan untuk nama lengkap Pak Fikri. Nama lengkapnya? Boleh dibantu sampaikan untuk tempat yang tenggelir Pak Fikri. Tempatnya? Boleh dibantu sampaikan untuk jenis rekeningnya yang tahapan BCA atau tahapan ekspresi Pak Fikri. Yang warna biru kak? Warna biru ini apa? Berarti? Untuk jenis rekeningnya yang tahapan atau tahapan ekspresi. Untuk jenis karbatenya Silver Gold atau Platinum atau ekspresi? Biru. Apabila warnanya biru itu Silver Gold. Nangkut itu ke warna hitam itu Platinum yang bergambar itu ekspresi. Warna biru kak Blue berarti? Iya berarti yang Silver Gold atau Platinum? Biru. Biru kak ekspresi warna biru. Apabila warnanya biru namanya Silver. Apabila warna kuning namanya Gold. Apabila warna hitam namanya Platinum. Apabila yang bergambar namanya ekspresi. Milik pak Fikri yang Silver Gold atau Platinum atau yang ekspresi? Yang Silver kak. Baik terima kasih atas informasi yang diberikan. Ini yang tidak bisa dilakukan untuk transaksi dari kartu ATM ya atau apanya? Atau fasilitas lain? Dimasukin ke ATM itu ngelot gitu loading-load terus. Nggak bisa lanjut ke transaksi. Terus aku masukin pin-nya mau top up dana nggak bisa. Baik. Baik pak Fikri ini apabila dibantu untuk pengajaran nomor dari status kartu ATM pak Fikri disini. Apabila di sistem statusnya aktif pak jadi tidak terblokir seperti itu. Ya tidak terblokir ataupun tidak ada kesalahan pin seperti itu di sistem kami. Namun apabila dari pak Fikri tidak bisa menggunakan dari visi kartu ATMnya. Sehingga bisa dicoba di mesin ATM yang lain pak. Atau juga bisa dicoba di mesin edisi itu. Di mesin edisi. Apabila memang tidak bisa. Sekarang bisa dibantu pengajaran untuk visi kartu ATM yang ditakutkan ada goresan pada chipnya atau yang lainnya. Namun apabila dari sistem disini statusnya anti-search atau bertransaksi itu tidak ada gendala. Seperti itu pak Fikri. Oh baik kak. Ya soalnya dari semalam. Dicoba di mesin ATM yang lain pak atau yang berbeda. Oh iya baik kak. Dicoba untuk pengecekan saldo seperti itu. Bisa atau tidak apabila tidak bisa. Dicoba untuk pengecekan saldonya. Sekarang bisa dibantu pengecekan dari visi kartu ATMnya. Di cabang ditakutkan memang harus dilakukan pergantian kartu ATM. Apabila memang diharuskan menggantikan kartu ATM. Nanti dikenal dengan jenis kartu ATMnya untuk yang tahapan silver dikenalkan 10 ribu rupiah. Oh pergantian ATM ya. Iya apabila memang ada rusak atau goresan pada kartu ATMnya. Sehingga tidak bisa dilakukan namun bisa dicoba terlebih dahulu. Oke baik. Di mesin ATM yang lain. Iya pak Fikri ada lagi bisa saya bantu. Sudah ntar langsung ke ini aja deh cari ATM yang lain. Iya boleh. Semoga untuk transaksi kedepannya diberikan kelancahan Pak Fikri dan kenal yang sama tidak terlang kembali. Jika ada hal lain yang ditanyakan saya akan menghubungi kami kembali. Terima kasih telah menghubungi hal PCA Pak Fikri. Selamat siang. Selamat siang. Oke jadi seperti itu saja ya untuk cara melakukan panggilan ataupun konfirmasi untuk pengaktifan dari kartu ATM PCA. Yang sudah terblokir atau baru saja di blokir melalui mbanking. Ataupun kartu ATMnya itu sama saja kalian tinggal berikan informasi saja ke CS melalui aplikasi dari halal PCA. Dan ini gratis ya versinya tanpa berbayar tanpa mengeluarkan pulsa. Dan kalian pastikan memiliki pulsa terlebih dahulu untuk mendapatkan kode verifikasi berupa kode OTP yang dapat kalian input ke dalam aplikasinya. Dan begitu untuk cara melakukan ataupun mengatasi kartu ATM ataupun mbanking PCA yang terblokir tanpa kebang. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.